Belum adanya vaksin terkait wabah, virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, ratusan peternak sapi di Sidoar, Jawa Timur mulai menggunakan obat alternatif dan formalin untuk sapi ternaknya yang terserang virus PMK. Meski obat belum bisa menjamin hewan ternak sembuh, namun bisa mengurangi rasa sakit dan hilangnya kuku pada ternak. Tidak ingin sapi ternaknya mati akibat serangan wabah, virus penyakit mulut dan kuku, ratusan peternak sapi di Sidoar, Jawa Timur mulai menggunakan obat alternatif untuk penyembuhan sapi ternaknya. Karena vaksin dari pemerintah belum tersedia, dengan menggunakan obat antinyuri yang biasa digunakan untuk manusia, ratusan peternak sapi berusaha untuk melakukan penyembuhan supaya sapi ternaknya bisa kembali bangun dan produktif. Untuk menghindari lepasnya kuku pada sapi yang terserang virus PMK, tidak sedikit peternak yang menggunakan cairan formalin untuk disemprotkan pada kaki dan kuku sapi. Meski pengembatan alternatif dengan menggunakan obat nyeri dan formalir untuk sapi yang terpapar virus, tidak disarankan oleh Tim Dr. Hewan Satgas Pangas Sidoarjo, namun pengembatan alternatif bisa digunakan sambil menunggu vaksin dari pemerintah yang hingga saat ini belum tersedia. Kalau buat formalin kan untuk kakinya supaya nggak lepas, teman-teman. Barangkali teman-teman besok ada formalin aja, jangan kasih minyak tanah. Kalau minyak tanah pasti lepas, terlalu panas. Kalau formalin kan kita logikan-logikan aja. Mayit aja dikasih anu pekering, apalagi itu, insya Allah sembuh. Untuk formalin ini hanya untuk obat luar. Obat luar artinya untuk kakinya yang luka itu diting aja sih. Semprot bisa, diting bisa. Artinya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sementara menurut data Satgas Pangas Sidoarjo, hingga kini tercatat sudah terdapat lebih dari 900 ekor sapi di Sidoarjo yang terpapar virus penyakit pulut dan kuku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, E-News, melaporkan.